Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Putut HST semoga sehat semua ini kita lagi berada di jalan Ahmad ini dekat JPO Jembatan Penyebaran Orang Banjar Baru rencana kita mau ke Kimol untuk melihat-lihat sesuatu di sana lama perjalanan adalah sekitar 10 menit dari sini dilihat dari video ini adalah sekitar 7 menit dan ini kita sudah berada di depan Minggu Raya Banjar Baru, selanjutnya adalah ini di sekitar rumah wali kota, kota Banjar Baru inilah rumah dinas wali kota Banjar Baru berjalan ke Kimol mengikuti jalan Ahmad Jani ini terus kemudian nanti ketemu bundaran kita akan belok kiri dan sekarang kita sudah berada di depan pores kota Banjar Baru dan ini adalah museum Lambu Mangkurat dan di seberang museum ini itu sudah komplek Universitas Lambu Mangkurat atau ULM yang berada di Banjar Baru dan inilah gerbang dari Universitas Lambu Mangkurat mendekati bundaran sepahun empat kota Banjar Baru dan di seberang ULM ini ada hotel Rodita jika mau nginap bisa disini dan itu disana itu adalah tubuh bundaran simpah empat kota Banjar Baru kita nanti belok kiri untuk menuju Kimol jika terus itu ke arah riam kanan jika ke arah kanan itu bisa menuju cempaka dan terus bisa sampai ke kota Pelehari oke kita akan mengambil belok kiri dimana jika kirinya terus itu bisa ke arah Matapura kemudian ke arah Hulu Sungai kondangan atau Barabai atau Amuntia atau kota Tanjung dan juga ke Kalimantan Timur mengikuti arah ini dan jika mau sholat mampir untuk sholat dan perjalanan setelah bundaran ini belok kiri di sebelah kiri jalan tidak jauh dari bundaran ini ada masjid seberang parkiran Kimol nah itu menara masjidnya sudah terlihat bisa sholat disini kalau mau mampir dan parkirannya juga luas oke ini adalah Kimol untuk menuju Kimol kita harus mutar balik dulu di putaran di sana itu di depan Honda ya kita terus saja kemudian nanti akan putar balik menuju parkiran Kimol inilah keadaan kota Banjarbaru depan Kimol dan disini juga ada suguh perbatasan antara kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar nah itu dia tugunya dan ini kita sudah masuk wilayah Kabupaten Banjar yaitu sekitar sungai Paring namun tetap masih berada di jalan Ahmad depan ini adalah tempat mutar baliknya oke hati-hati dalam mutar balik pelan-pelan jika kosong kita langsung kita langsung masuk mengambil arah ke arah Banjarmasin atau ke arah Bundaran sepangat untuk menuju Kimol jika kemana-mana jangan lupa kita untuk tetap melakukan sholat lima waktu tetap menjaga sholat lima waktu dan Alhamdulillah di Kimol ini juga ada masjidnya jika mau sholat bisa untuk ke masjid yang ada di Kimol atau yang ada di seberang jalan tadi karena sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim jadi kita harus tahu kapan jadwal sholatnya sholat jugur atau sholat asal kita tahu jadwalnya sehingga jika mendekati waktunya kita sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat dan ini kita sudah mau masuk ke parkiran biasanya untuk menuju parkiran kita mengambil kertas atau kifiran yang ada ini dengan cara mencet tombol sehingga kertasnya keluar dan otomatis palang pintunya itu terangkat kemudian selanjutnya mencari tempat parkiran mobil oke demikian video kali ini semoga ada manfaatnya jika ada salah kata hilaf kata mohon di maafkan terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati